Hai co-friends, hasil dari 4 per 3 dikali 2 per 5 dibagi 7 per 3 yaitu berapa? Nah, ini ada perkalian dan pembagian pecahan. Kita mengerjakannya tetap sesuai aturan ini. Dalam kurung dulu, baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk pecahan ada aturannya nih. Untuk perkalian itu tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pada operasi hitung kali ini, kita kerjakan yang mana dulu, co-friends? Karena ada perkalian dan pembagian, jadi jika di aturan ini ada di baris yang sama, berarti setara. Kalau setara, kerjakan dari yang kiri dulu. Nah, ini berarti dari yang 4 per 3 dikali 2 per 5 dulu ya. Kita kerjakan sesuai aturan ini nih, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8, 3 kali 5, 15. Nah, baru kita bagi dengan 7 per 3. Untuk pembagian pecahan, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian, co-friends, supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Lalu ada yang perlu diperhatikan. Untuk pembaginya harus dibalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang ya. Nah, sekarang nih, untuk pembagian dengan 7 per 3, bisa diubah jadi perkalian dikali berapa? Pinter banget, dikali 3 per 7. Nah, tinggal kita kerjakan deh dengan aturan perkalian. Tapi, jika diperkalian pecahan, kita juga boleh menyederhanakan dulu, co-friends. Satu pembilang dan satu penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada siapa, co-friends, yang bisa disederhanakan? Ada 3 dengan 15, sama-sama bisa dibagi 3 nih. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, pinter banget. Ada 5. Jadi, tinggal kita hitung nih. 8 kali 1, 8. Kalau 5 kali 7, 35. Jadi, kita peroleh jawabannya. Ada 8 per 35. Pilihannya yang mana nih? Bener banget, ada yang A. Yay, berhasil. Keren banget, co-friends. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, co-friends. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya.